Intro Dalam rangka mendungkuh pemerintah, dalam upaya mendorong percepatan penurunan stunting, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Kabupaten Pungo mengadakan praktik demo masak menu sehat guna mencegah dan mengatasi stunting bertempat di kantor camat batin 2 Beko pada selasa 28 November 2023. Pencegahan dan penanganan stunting menjadi salah satu program yang diutamakan dalam peraksanaan 10 program pokok PKK. PKK berperan dalam penanganan dan pencegahan stunting, yakni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peran kadar melalui pengembangan, pengorganisasian masyarakat. Melalui bidang POGJA 3 yang diketuai Hajar Rahmi, melakukan praktik demo masak bagi anak-anak yang stunting yang bekerjasama dengan dinas terkait. Demo masak ini didampingi sejumlah orang tua bagi anak-anak stunting. Selain itu, dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pungo, Hajar Ferawati Masyuri. Meliwapun juga memberikan makanan tambahan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pungo, Dr. Hajar Ferawati Masyuri, melalui Ketua 3 bidang POGJA 3, Hajar Rahmi, mengatakan bagaimana memberikan makanan yang baik sehat dan bergisi untuk anak agar menjadi tumbuh dengan baik, berat badan dan tinggi sesuai dengan usianya. Dirinya juga mengatakan demo masak kali ini bertema sop ayam, yang mana bahannya digunakan bahan blokar seperti sayur, menggunakan daun kelor, kates muda, buah labu, sedangkan protein abatinya menggunakan tahu dan untuk makanan pokok pengganti dimasukkan ubi. Untuk memberikan makanan tambahan bagi anak-anak stunting, sekarang dulu kami demo masak untuk anak-anak stunting, karena kadang-kadang bukan karena tidak berdayanya, tidak mampunya keluarga itu untuk memberikan makanan, tapi cara penyajian makanan yang salah. Maka pada kesempatan ini kami mengajari mereka bagaimana memberi makan yang baik, yang sehat dan menyajikannya itu yang berdizi untuk anak-anak kita supaya bisa tumbuh seperti apa yang diharapkan. Jadi berat badannya dan tingginya sesuai dengan usianya. Kita pada hari ini demo masak itu masak sup ayam. Kita menggunakan bahan-bahan lokal, sayurnya kita gunakan daun kelor, kemudian kates muda, kemudian kita gunakan labu, untuk protein nabatinya kita kasih tahu. Kemudian untuk makanan pokoknya, pengganti nasi itu bisa kita gantikan dengan ubi. Karena kadang-kadang anak-anak ini kan tidak suka makan nasi, maka ada alternatif lain yang bisa kita tetapkan, yaitu dengan memberikan ubi yang nilainya sama dengan nasi. Itu mungkin cara berpikirnya masyarakat kita mungkin yang perlu kita ubah ya, dari kebiasaan makan pokok itu cuma nasi, tapi kita bisa digantikan dengan yang lainnya. Dirinya juga menyampaikan saat ini bidang pokok jatiga sudah melakukan pelatihan kader pangan. Ia berharap melalui kader pangan bisa menyajikan makanan, dan memanfaatkan bahan lokal seperti dari hasil penanaman pekarangan rumah. Sementara itu, ia juga berharap dengan adanya kegiatan di mau masak, anak-anak stunting bisa teratasi di Kabupaten Bungo. Dari kegiatan ini kami melihat begitu asusiasnya dari ibu-ibu, dari anak-anak, bahkan ada yang mengatakan, kalau masak seperti yang ibu lakukan, kayaknya anak kami suka loh, Bu. Berarti mereka cara penyajian mereka yang salah. Kemudian kami pikir ubi itu cuma bisa dikolak saja, Bu. Bisa digoreng saja. Ternyata dibikin sok juga bisa ya, Bu. Jadi memang perlu kita memvariasikan makanan itu, dan perlu kita memberikan pengetahuan yang lebih kepada ibu-ibu dari anak-anak kita. Perlu diketahui kegiatan ini sudah memasuki hari ke-7, dan sudah berjalan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Luar Bungo, Rini Mawarni, Bungo TV. Marilah hai semua rakyat indah esya, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera, dengan pekakan. Ayatilah datang, maka Pancasila, banyak eh unsere. Kosta Bungo, Rini Mawar, Bungo, Rini Mawar, Bungo, Rini Mawar. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!